Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Kami dari kelas 12-13 Perkenalkan nama saya Anu Haramun Saya adalah Masyohid Andre Ibrahim Di sini kami akan meluat-meluintasikan Final Project yang berupa video motivasi dengan didun saya bisa Dan menunggu kami yaitu Ahmad Zaini Eskor Peralatan sekarang ini telah mengaju pada teknologi modern dan cantik Tidak dibungkili seluruh elemen masyarakat Sebagai perencanaan dan pelaku harus berminta Komosa mengikuti cepatnya Laju revolusi teknologi Perkembangan teknologi multimedia saat ini telah memasuki aspek kehidupan di berbagai sektor Pembaatan multimedia sangat terbaru di bekerja dalam usaha untuk mencapai suatu ujuan Teknologi multimedia mengawal untuk menampilkan daya baru Dalam hidup mengambilkan informasi yang lebih efektif Untuk terima dan mudah yang memahami Dari latar belakang tersebut Besok tahun ini menunggu pada suatu karya audio official berupa tiga interpretasi Dalam hormat berhasil lima menit untuk memilih bekas akhir Untuk judul, judul motivasi yang diambil adalah saya bisa Dengan judul tersebut diambil agar para remaja lebih semangat dalam menempatkan kebetulitasnya Diharapkan yang tersebut mampu menampilkan pesan atau berikan pesan Apalagi suatu hal yang baik bagi para remaja Adapun bagian dari pembuatan dunia ini adalah Yang pertama, memenuhi tihas ahli resen al-mintah Sebagai syarat penelusuan Yang kedua, sebagai wujian pelajaran dalam pembuatan produk multimedia Agar siswa setiap terjumpa dalam dunia kerja Yang ketiga, kesempatan sebuah video berbukasi Dengan segera saya bisa Yang mampu menampaikan pesan yang bergantung dengan peradaan resen al-mintah dari semua pihak Adapun nama yang diperoleh peningkatan video ini sebagai berikut Bisa meningkatkan motivasi kerja beras Tegur perlindungan dengan negara yang Sebagai gangguan motivasi Memberikan inspirasi dan motivasi untuk para remaja Sehingga bisa membangkang kreativitasnya Di lanjutkan, langsung ke videonya dulu Oke Nanti itu bisa dijelaskan Oke Allah telah bersiapkan takdir Untuk setiap mahluknya Yang selamanya Kita tak tahu rahasianya Kita harus siap Dan selalu siap Ini aku telah menyambi seperti yang aku harapkan dan menguasakan Memang benar katanya Semua manusia punya bakat dan panografi oleh Allah Seperti yang aku harapkan Ini aku telah menerima kasih Hingga ia mau mencari kekerjaan dan menggadinya atau tidak Jadi ini saya penerbangan dari teman saya Kenapa teman? ya mengalami kejadian persis hampir sama oke dari yang saya ada beberapa hal yang satu saya oke dari sini saya bisa jalan ceritanya menarik tapi ada yang perlu kurang kurang pengambil gambarnya kata-katanya mungkin pemilihan dan di akhir itu ada yang ada yang ambil ambil bukan ambil ambil ada yang yang kurang mengenai sehingga seolah-olah cuma hanya saya lihat ini seolah-olah ketika kita beri tadi ada ayat tapi harusnya ayat itu bukan 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 cuma hanya ada ayat tapi juga ada begini-begini harus disampaikan narasinya itu prologinya juga harus disampaikan itu yang menjadi paling penting yang kedua adalah disitu mungkin pemilihan bahasanya silahkan pakai bahasa daerah pakai bahasa daerah tapi di bahasa daerah di perikakan di translate di translate dengan bahasa indesan justru itu lebih menang kenapa? karena mungkin kita juga menenang dengan bahasa mandula kita keluar secara tidak langsung dan yang lebih ada oh ternyata yang mandula itu juga bisa buat film oh ternyata anaknya senkar di mandula ada yang buat film seperti ini itu juga yang lain dipertimbangkan nah tidak apa yang lainnya itu sudah sudah ada sisi originalitas terkait dengan pengampilan juga bagus mungkin ada yang beli ini 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 tidak sekarang ini ada ini ini pakai panikamir apa ini oke baru pakai kamera di S90 S90 ini pelajaran sebenarnya kita pakai camcorder itu kalau camcorder itu atau khususnya kuat jadi kalau auto yang yang khususnya itu tidak ada stabilizer itu atau khususnya kuat jadi kambian itu otomatik semuanya itu tidak bisa jadi bisa handle semuanya sambian tidak usah mikir fokus dan sebagainya tapi kalau kamera DSLR DSLR itu sambian itu 90 dan sebagainya jadi sebaiknya itu pakai manual ini bukan dari kesalahan dari kami tapi ini dari kameranya atau bagusnya itu rusak dan itulah sebenarnya kamu mengalah pada keadaan tidak boleh tidak boleh ini masih yang kurang itu namanya mengalah pada keadaan tidak ada seorang yang mengalah keadaan tidak ada kamera bisa tapi tidak bisa jadi itu sebenarnya tidak pakai manual rata-rata makhluk tahu kalau pakai DSLR itu pakai manual mana fokus jadi kalau DSLR itu otomatik karena lemah kayak di 9000 di 7000 di 6000 di